Pada pembahasan mengenai hereditas, diketahui ada beberapa istilah yang dipakai dalam pembahasan ini. Kemudian ditanyakan, jelaskan makna dan istilah berikut. Yang A, gen, B, genotif, C, venotif, D, resesif, E, intermediate, F, homozygote, G, heterozygote, dan H, alel. Nah, sekarang kita akan mulai dari gen. Nah, gen itu adalah secara singkatnya yaitu unit pewaris sifat. Dimana gen ini terdiri atas asam nukleat yaitu RNA dan DNA. Dan juga gen ini terdapat di dalam lokus yaitu di dalam kromosom. Kemudian yang kedua ada genotif. Jadi genotif ini adalah sifat yang tidak tampak. Nah, sifatnya ini tidak bisa dilihat oleh indera pengelihatan. Dan biasanya sifat genotif ini dilambangkan dengan huruf. Untuk huruf kapital itu merupakan sifat dominan. Sedangkan huruf yang bukan kapital adalah sifat resesif. Nah, kemudian selanjutnya yang C, ada venotif. Jadi, venotif ini merupakan kebalikan dari genotif. Dimana venotif merupakan sifat yang tampak atau yang bisa dilihat dengan panca indera. Biasanya langsung ditampilkan tidak menggunakan huruf. Seperti contohnya besar, tinggi, kuning, dan lain-lain. Kemudian yang D, itu ada resesif. Jadi, resesif ini adalah sifat atau alel atau gen yang tertutupi oleh gen lainnya. Dimana yang menutupi gennya itu adalah sifat dominan. Kemudian kita lanjut ke huruf E. Intermediate Intermediate merupakan sifat genotif dimana merupakan gabungan, sifatnya gabungan, dari kedua induknya. Jadi, 50% dari betina dan 50% dari laki-laki atau jantan. Nah, kemudian yang F, ada homozygot. Nah, homozygot merupakan sifat genotif dengan alel yang sama. Dimana homozygot ini terbagi menjadi dua, yaitu homozygot dominan dan homozygot yang resesif. Homozygot dominan berarti homozygot dengan gen dominan. Nah, kemudian ada heterozygot. Heterozygot merupakan genotif dengan alel yang berbeda. Dimana terdiri atas alel dominan dan alel resesif. Nah, kemudian yang H, yang terakhir yaitu alel. Alel ini merupakan gen atau sebutan gen yang berada pada lokus. Nah, jadi sebutannya itu alel. Nah, kemudian inilah pengertian-pengertian dari soal-soal dari huruf A hingga ke huruf H. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.